Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara aktifkan ID pemanggil dan proteksi spam di hp samsung A03 Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan ID atau nomor pemanggil Dan mengaktifkan nomor spam atau memblokir nomor spam di hp kalian Teman-teman bisa ikuti langkah yang saya bagikan kali ini Oke untuk caranya kita masuk saja langsung ke menu telepon Setelah itu kita klik titik 3 di pojok kanan atas Lalu pilih pengaturan Nah disini akan kita temukan ID pemanggilan proteksi spamnya Langsung saja kita klik Nah teman-teman bisa baca dulu yang di bawah Gunakan hiya untuk mengidentifikasi penelpon spam dan penipuan Serta orang yang tidak ada di kontak anda Nah jadi jika ada penelpon yang menggunakan nomor pribadi atau nomor privat Yang mana nomornya itu tidak ditampilkan Maka di layar hp kita ketika mereka nelpon akan tetap muncul teman-teman Tidak disembunyikan Dan jika ada penelpon spam atau nomor penipuan Maka langsung otomatis di blokir dari hp kita teman-teman Jadi untuk mengaktifkannya langsung saja kita klik aktif Kita geser buttonnya Nah lalu di bawah ada blokir panggilan spam dan penipuan Jika masih belum aktif teman-teman langsung saja aktifkan Dan nanti akan muncul dua opsi seperti ini ya teman-teman Yang pertama ada blokir semua panggilan spam dan penipu Kemudian yang kedua hanya blokir panggilan penipuan yang beresiko tinggi Nah ini opsional teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang kalian mau Nah oke teman-teman itu tadi caranya Jadi setelah kalian aktifkan kalian tidak perlu lagi khawatir Akan ada nomor spam atau nomor penipuan yang masuk ke hp kalian Oke semuanya itu tadi tutorialnya Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton